Halo selamat datang di channel YouTube kami selamat datang di physics corner channel yang selanjutnya membahas soal-soal fisika baik dalam maupun luar negeri ya hari ini kita akan membahas kembali tentang simak UI ya seperti biasa yang kita bahas hanya fisika ini soal simak UI asli dan saya crop paste ya ini tahunnya kalau nggak salah tahun 2012 kode 522 Oke tonton video ini sampai dengan selesai jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya dan berikan komentar jika ada yang tidak sesuai ya Oke kita mulai dari nomor 25 10 planet memiliki jari-jari dua kali jari-jari bumi dan masa jenisnya sepertiga kali masa jenis bumi jika berat sebuah benda di permukaan adalah 540 permukaan bumi ya maka berat benda pada ketinggian R dari permukaan R dari permukaan R dari permukaan planet adalah berapa mana R adalah jari-jari bumi Oke ini diandekakan diandekan adalah ini planet dan ini bumi ya planet ini memiliki jari-jari dua kali jari-jari bumi ya jari-jari bumi nah ketinggian berat benda ketika berada di permukaan bumi adalah 540 Newton nah berapa berat benda ketika pada ketinggian R dari planet ini ya oke berapa Newton ketika disini Oke kita mulai dari ini ini saya tuliskan R planet sama dengan dua kali R bumi atau 2 R ya 2 R kemudian masa jenis planet adalah sepertiga kali masa jenis bumi ya kemudian melalui definisi masa jenis ya masa jenis itu kan masa per volume maka masa sama dengan masa jenis dikali volume ya masa jenis rho volume adalah 4 per 3 VR pangkat 3 nah kita akan menggunakan apa namanya part dari masa ini ke dalam dimasukkan ke dalam hukum gravitasi ya ini sehingga hukum gravitasi menjadi bahwa Fg sama dengan M kali M dibagi R pangkat 2 ya G nah M ini kita ganti dengan Rho 4 per 3 PR pangkat 3 Rho 4 per 3 PR pangkat 3 kali M ya per R kuadrat ini sama saja seperti ini setelah kita breakdownnya 3 turun ke bawah jadi 4 G Rho PR pangkat 3 kali M dibagi 3 R kuadrat oke dimana R adalah jari-jari planet R aksen adalah jarak suatu benda terhadap inti sembarang planet ya oke dengan demikian maka perbandingan gaya gravitasi berat sebuah benda di permukaan bumi dengan benda ketinggian R ya memiliki perbandingan seperti ini F di planet pada ketinggian R dan F di bumi pada permukaan dengan menggunakan persamaan gravitasi ini 4 G Rho R pangkat 3 planet per M dibagi 3 R aksen planet ini sama ya tinggal R nya kita ganti sebagai notasi bumi dan ini R aksen bumi ya maka berupa perbandingan Rho secara lurus seberbandingan Rho planet per Rho bumi dan R nya adalah R pangkat 3 planet per R bumi dan ini R aksen bumi per planet sebagai fungsi berbandingan terbalik kuadrat ini sepertiga Rho bumi ya yang tadi kalau kita lihat ini sepertiga Rho bumi dan kemudian ini 2 R pangkat 3 ini R ini 3 R ya corot corot dari intinya ya dari inti benda tersebut bumi atau planet maka kalau kita corot 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 ya ini sepertiga ini adalah 8 ya 8 per 3 ini 9 maka 8 per 2 7 ya nah kalau kita kali silangkan maka F benda di ketinggian R pada planet itu adalah 8 per 7 per R ketika bumi R ketika di bumi adalah 540 newton maka 8 per 2 7 kali 540 newton sama dengan 120 newton jadi jawabannya adalah 160 ya jawabannya adalah D ya oke demikian mudah-mudahan bisa dimengerti kita lihat nomor berikutnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya diketahui masa dan muatan elektron adalah 9 kali 10 pangkat minus 31 kg dan muatan 1,6 10 pangkat minus 19 volom serta konstanta plank adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 34 joul second jika elektron ditembakkan dengan beda potensial 20 volt maka panjang gelombang yang dipancarkan adalah berapa lambda ini semua ada hubungan perubahan energi kinetik dengan energi potensial listrik kalau energi kinetik kan setengah mv kuadrat tapi kemudian bisa kita ubah dalam tentu hubungan momentum dengan masa setengah mv kuadrat sama dengan p kuadrat per 2m energi potensial adalah q kali v sehingga momentum sama dengan 2mqv nah sementara panjang gelombang ya ini yang ditanyakan adalah panjang gelombang broglis sebenarnya H per momentum H per akar 2mqv kemudian dengan memasukkan H ini adalah konstanta plank 6,6 kali 10 pangkat minus 34 2 masa 9 kali 10 pangkat minus 31 dan ini 1,6 10 pangkat minus 19 adalah muatan dikali voltase ya dikali beda potensial 20 volt hitung-hitung-hitung dapatlah 2,75 kali 10 pangkat minus 10 meter nah seperti itu oke mudah-mudahan bisa dimengerti ya kita lanjut ke nomor 27 jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya nomor 27 sebuah benda masanya M besar dilepaskan dari ketinggian H ini H ya ketinggian dan meluncur sepanjang lintasan licin seperti pada gambar di atas lintasan lengkung memiliki jari-jari R ada lengkungan seperti ini ya jari-jari R ketinggian maksim minimum H agar benda mencapai ketinggian tertentu di titik A di mana dia mulai meninggalkan lintasan adalah berapa berapa nih kira-kira supaya sampai di A ini ya berapa kali R maksudnya ini berapa kali R coba kita lihat dari segitiga A bawah kemudian ini ketika membentuk sudut 30 kita ubah dalam seperti ini ya ini dianggap sebagai ketinggian A atau HA ini jari-jari kan dan ini sudut 30 maka konsep trigonometri sin itu adalah depan dibagi sisi miring ya HA dibagi R atau HA adalah R sin 30 sin 30 adalah setengah maka sama dengan setengah R ya kemudian dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya bahwa ini energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 ya energi kinetik 1 tambah energi potensial 1 sama dengan 2 tambah energi potensial 2 nah MGH plus eh sorry eh oh ini terbalik ya MGH ya ketinggian ini tambah energi kinetik mungkin ini 0 terbalik ya ini terbalik maksudnya ini adalah yang 0 ini yang energi potensial MGH kemudian sama dengan MGH A plus setengah Mv kuadrat kecepatan di A ini berapa ini maka MGH plus 0 energi kinetik ketika di titik atas ini dia kecepatannya 0 maka energi kinetiknya 0 ya MGH ini adalah setengah R ketinggian A plus setengah Mv kuadrat kenapa kita pakai persamaan ini karena ini meluncur sepanjang lintasan licin ya licin itu berarti tidak ada gaya lain artinya medan konservatif maka bisa berlaku hukum kekekalan energi mekanik nah kita masukkan nilainya cuma mengubah menjadi setengah R ya ketinggian A itu ini G kali setengah R G kali H min setengah R sama dengan setengah V kuadrat maka V kuadrat adalah 2GH min setengah R ya oke setelah dapat V kuadrat kita akan larikan ke gaya sentri petal ya pada soal ya di lantasan A merupakan lingkaran sehingga titik tersebut menjadi gaya sentri petal titik A berada meninggalkan lintasan maka gaya normalnya adalah 0 ya minimal karena dia sampai pada titik A ya berarti seolah di titik A itu tidak ada pengaruh gaya normal nah kita uraikan di titik A ini ada berat Mg dan ada kalau apa namanya kita ubah ini sudutnya ini apa pecahan dari faktor gaya ini ini adalah sini Mg cos ini Mg sin nah kenapa kita pakai Mg cos karena pada titik ini yang arahnya berlawanan dengan Mg cos adalah gaya sentri petal Mg cos 60 sama dengan MV kuadrat per R ini ini setengah Mg karena cos 60 adalah setengah setengah Mg setengah Mg sama dengan M V kuadrat adalah yang ini 2g dikali H min setengah R ini ya kemudian M nya bisa kita coret ya G juga bisa coret ya Mg kita coret jadi setengah sama dengan setengah R sama dengan R kali silang kesana 2h min setengah R maka dapatlah dari hitungan ini H itu adalah 3 per 4 R semacam itu ya mudah-mudahan kalian mengerti ini konsep yang pertama adalah tentang medan konservatif hukum kekekalan energi mekanik kemudian yang kedua ini adalah adanya kesimpangan adalah dalam gaya sentri petal dengan gaya berat dia dalam arah vektor sudut tertentu ya oke mudah-mudahan mengerti jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya kita lihat nomor berikutnya nomor 28 ini entah salah ketik atau bagaimana tidak ada jawaban ya tapi kita lihat kita baca aja nomornya nomor 28 inti helium dengan masa 6,68 kali 10 pangkat minus 27 kg dan muatan 2 E dimana E muatan elektron 1,6 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dipercepat di dalam siklotron jika jari-jari R adalah 2 meter dan periode orbit inti helium 10 pangkat minus 7 second maka kelajuan yang dibutuhkan inti helium adalah berapa nah yang kita dekatin adalah hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier soal ini merupakan hubungan kecepatan sudut dengan kecepatan linier hubungannya V dan omega di V itu adalah omega kali R V kecepatan linier omega kecepatan sudut R adalah jari-jari dengan omega kecepatan sudut itu total W total tempuh sudut dibagi periode maka kelajuannya adalah 2 V kali R dibagi periode ini kalau kita hitung ternyata 12,6 pangkat minus 7 nah kurang tahu ini kalau pendekatan yang saya lakukan pendekatan ini mungkin ini ada hubungannya juga dengan masa dan muatan elektron oke mudah-mudahan bisa dimengerti bisa dipahami kita lanjut ke nomor berikutnya jangan lupa sekarang tekan tombol subscribe ya mudah-mudahan bisa membantu kalian mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi negeri baik simak UI, SBMPTN UM ataupun UTUL UGM CBT, UGM dan lain sebagainya karena soal-soalnya pasti nggak jauh beda dengan soal seperti ini baik nomor 29 ada rangkaian loop tapi ini kok loopnya pakai kapasitor ada rangkaian seperti ini R1, R3, R2 dengan ini tegangan sumbernya V0 dan ini kapasitor apabila efek transient pada rangkaian sudah terlewati tegangan di kapasitor adalah berapa? kalian bisa lihat bahwa yang diketik adalah bahwa untuk menjawab kasus ini gunakan fakta bahwa kapasitor tidak dapat dilewati oleh arus searah betul ya kapasitor itu nggak bisa dilewati tapi bisa menyimpan sehingga jika tetap digunakan arus searah seperti soal maka hanya dapat mengalirkan hambatan di R1 dan R2 saja ini nggak ada arus ya ini nggak ada arus sehingga rangkaian resistor menjadi rangkaian seri yang memiliki sifat jadi dengan kata lain ini seperti kita tutup ini R2 dan C ini kita tutup kita buang jadi hanya ada rangkaian di sini saja V0 sama dengan V0, R1, R2 rangkaian seri ini saja dimana V1 per R1 sama dengan V2 per R2 atau V total per R total ini konsep arus seri sehingga tegangan kapasitor yang nilai sama dengan tegangan pada rangkaian R2 betul tegangan ini tegangan cepit di sini ingat cara pengukuran voltmeter pengukurannya dengan paralel maka V2 per R2 sama dengan V total per R total V totalnya adalah V0 R totalnya karena seri R1 tambah R2 maka bisa dikatakan V2 kali silang R2 dikali V0 dibagi R1 per R2 nah seperti itu ya simpel sekali ini kalian jangan lihat yang ini agak rumit melihat yang ini oke seperti itu ya mudah-mudahan bisa dipahami sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kita lihat nomor 30 tentang prisma cahaya yang dari prisma dibiasakan kemudian dipantulkan melalui suatu cermin datar oke ini ada gambar prisma dengan sudut puncak 4 derajat cermin sinar datang sinar bias sinar pantul satu cahaya datar datang mengenai sebuah prisma yang memiliki indeks bias N sama dengan 1,5 dengan sudut puncak 4 derajat cahaya yang keluar dari prisma mengenai cermin seperti tampak pada gambar agar sinar pantul yang berasal dari cermin mempunyai arah horizontal maka cermin harus diputar sejauh berapa jadi ini harus horizontal ya harus searah dengan garis normal yang digambar ini apakah 1,2,4,6,10 derajat berdasarkan ini searah ataupun berlawan arah jarum jam ya coba kita lihat dari sini ya kalau kalian belajar di kelas 3 tentang sudut deviasi prisma bahwa do n-1 x beta n indeks bias prisma adalah 1,5 dikurang 1 sudut puncaknya adalah 4 maka ini setengah dari 4 2 derajat maka deviasi prisma itu sebesar 2 derajat penyimpangannya itu 2 derajat di sini nah ini kalau kita gambarnya 2 derajat terhadap horizontal karena ini horizontal ya makanya 2 derajat ya mantul lagi datang 2 derajat mantul lagi 2 derajat lagi nah sekarang kalau dibikin supaya dia searah segaris dengan bidang horizontal ini bagaimana ya ini kemudian untuk membuat sinar pantul menjadi horizontal maka cermin harus diputar dengan arah jarum jam di mana tiap derajat putarnya akan menghasilkan pergeseran sinar pantul menjadi 2 kalinya betul kenapa 2 kalinya karena ada sinar datang sinar pantul sudut datang sudut pantul itu kan 2 kalinya sehingga karena ingin diubah 2 derajat maka cermin harus diputar 1 derajat saja ya karena nantinya akan dapat pemutarannya ini pemutaran yang ini ya 1 memutar ini sama dengan 2 kali perubahan sudut jadi untuk dapat 2 derajat gunakan 1 derajat perputaran cermin jadi jawabannya yang A 1 derajat searah jarum jam sebenarnya kalian bisa nebak-nebak saja ini ya kalau kalian lihat otomatis supaya ini horizontal semuanya pasti diputar searah jarum jam ya enggak yang berlawanan arah jarum jam berlawanan arah jarum jam arah jarum jam B dan D eh sorry B dan E ini pasti sudah salah ya kan nah kemudian searah jarum jam ini 1 4 ataupun 6 kalau 6 ya kebangetan sekali ya ini aja ada 4 derajat gitu loh di deviasikan pasti kurang dari 4 ini ya kalau 4 juga ya ini aja 4 masa ini 4 yang tepat ya enggak berarti yang tepat adalah di 1 ya tanpa harus berpikir mengerjakan seperti ini semuanya udah bisa ditebak ya jawabannya adalah 1 derajat searah jarum jam oke demikian mudah-mudahan puas mengerti ya jika puas dan mengerti tolong tekan tombol subscribe ya oke nomor 31 nomor 31 ini berbeda ya bukan model abc opsi abc kayak tadi ya tapi ini adalah berbentuk sebab akibat jawabannya E E itu berarti salah semua ya dinding berbentuk grup V dibangun dari 2 bidang miring identik tanpa kesekan jika benda bermasa M mula-mula diletakkan pada salah satu bidang miring tersebut maka benda akan melakukan gerak harmonis sederhana yang enggak lah orang ini V ya V itu kan sudutnya salah satu kemungkinan sudutnya di bawah 90 derajat atau sudut lancip ya ini enggak akan bisa melakukan getaran harmonis kecuali dia bentuk lengkung lengkung ataupun berbentuk apa namanya bidang berbentuk tegak lurus ini masih mungkin dengan asumsi getaran harmonis nya adalah berupa pantulan belak-balik kalau ini mantul enggak bisa mantul karena sudutnya bukan 90 derajat ya huruf V kita kategorikan itu kan huruf ketika sudut di itunya kurang dari 90 derajat gitu dia tidak akan bisa melakukan getaran harmonis karena dia akan bertumbukan dengan salah satu bidang ini di bidang ini lagi dia pasti terjadi pengurangan pengurangan ketinggian oke pada dinding tanpa gesekan tidak ada energi yang hilang sehingga benda pada bidang miring pertama akan bergerak turun kemudian akan bergerak naik bidang miring kedua sampai ketinggian yang sama dan berurang turun ya enggak bisa ketinggian yang sama ya karena posisi sudutnya sudah bukan 90 derajat jadi dua-duanya salah ya dua-duanya salah kalau ini yang kita ketika adalah pada kasus dinding V ini ya memang licin jika dilihat pada dasarnya perintasan akan menumbuk dasar dinding sehingga meskipun tidak ada energi yang hilang akibat gesekan namun energi genetik belum tentu kekal karena jenis tumbukan ini energi kekal hanya tumbukan lenting sempurna dalam dalam sol dinyatakan jenis tumbukannya semua bukan karena tumbukan karena sudut sebenarnya kalau sudut kemudian karena belum tentu kekal maka ini yang kedua ini yang ini karena sudut itu artinya ketinggiannya enggak sama ya gitu jadi jawabannya memang E juga tapi alasan yang ini kurang tepat mungkin ya oke mudah-mudahan bisa dipahami ya jika paham mengerti silahkan tekan tombol subscribe kemudian nomor 32 penerapan efek Doppler pada spektrum warna bintang bersesuaian dengan teori tentang alam semesta yang mengembang oke faktor bang terjadinya pergasaran merah pada spektrum warna bintang membuktikan bahwa bintang sempurna bergerak menjauhi bumi ini betul ya dua-duanya emang betul ya nah kajian dengan efek Doppler adalah kajian tentang panjang gelombang ya emang kalau dalam teori Big Bang ya ternyata pergerakan planet-planet itu bergerak secara menjauh karena apa namanya disertai juga dengan perubahan panjang gelombang perubahan panjang gelombang sama dengan perubahan frekuensi ya jadi pernyataan atas benar pernyataan bawah juga benar dan ini berkaitan berkaitan dengan teori pembentukan alam semesta coba kita lihat benar pergasaran merah menyatakan bahwa bintang menjadi bumi adalah benar ada dua jenis pergasaran pergasaran merah atau red shape dan pergasaran biru blue shape ingat saja dari panjang gelombang merah yang lebih besar panjang sehingga menjauh dari biru lebih pendek sehingga mendekat pergasaran merah menjadi penerapan efek doppler ini membuktikan bahwa alam semesta mengembang ditemukan oleh teori Hubble kenyataan benar dan alasan benar dan saling berhubungan jadi jawabannya adalah yang A oke mudah-mudahan bisa dipahami bisa dimengerti kita lanjut lagi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe biar mantap membahas soal-soal ini membantu kalian mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi negeri baik simak UI ujian tulis UGM UTUL UGM ataupun CBT UGM simak UI kelas inter juga boleh ya ataupun SBMPTN UTBK dan seterusnya soal-soalnya enggak jauh beda seperti ini nomor 33 pada lampu sorot letak filamen lampu harus diantara titik fokus dan titik kelengkungan reflektornya hmm kita cek nanti ya oke bila benda berada diantara titik fokus dan titik kelengkungan cermin bayangannya akan diperbesar betul ya coba kita cek yang pada lampu sorot reflektor berfungsi untuk mengumpulkan fokuskan cahaya sehingga memiliki sifat demikian cermin cekung untuk itu lampu harus diletakkan fokus cermin reflektornya agar dapat sinar pantul sejajar nah ini salah ya salahnya dia bilang adalah diantara ya harusnya difokus ya harusnya difokus ya supaya apa supaya nyorotnya itu sejajarnya disana menyebar ini menyebar reflektornya berupa cermin cekung pernyataan atas salah ya pernyataan bahwa pada cermin cekung berlaku ya jika benda diantara fokus dan kelengkungan ceming maka alat lupa diperbesar nyata dan terbalik alasannya benar ini ikan kalau berada diantara fokus dan jari-jari kelengkungan benda ini kemudian bayangan akan diperbesar tapi posisinya terbalik ya terbalik diperbesar dan nyata oke jadi pernyataan atas benar pernyataan bawah salah eh sorry terbalik bapak pernyataan atas salah pernyataan bawah benar jadi jawabannya adalah D oke kita lanjut lagi seperti biasa tekan tombol subscribe ya biar menyemangati saya membahas soal-soal seperti ini oke nomor 34 simbol EPV dan tim masing-masing adalah simbol untuk energi listrik daya listrik tegangan listrik dan waktu sedangkan R merupakan simbol hambatan dari sebuah setrika oke jika setrika berturuskan 220 volt 300 watt maka perumusan daya untuk setrika seperti yang paling tepat nah ini yang paling tepat itu ya hanya satu V kuadrat per R ya kenapa nggak pakai E kuadrat R kenapa nggak pakai IV kenapa nggak pakai E per T ya kebetulan ini yang disimbolkan adalah ini 200 ohmat ini yang disimbolkan adalah 200 volt 300 watt ini kan V dan ini P ya V dan P sementara ini R gitu ya kita gunakan P sama dengan V kuadrat per R ya maka kalau kita ganti R juga V kuadrat per P jadi jawabannya yang empat saja yang tepatnya walaupun ini semuanya benar ya ini semuanya benar rumus-rumus tentang daya ini energi per waktu betul I kuadrat per R betul I kali V juga betul ya semuanya rumus ini benar tapi yang paling tepat untuk yang ini adalah yang V kuadrat per R oke mudah-mudahan bisa dimengerti ya seperti biasa tekan tombol subscribe 35 nah ini tentang gelombang nah ini jenis soalnya beda tentang opsi ya 123 dan 4 nomor 35 gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan X T 0,08 0,08 sin 10 VX min 8 VT dimana Y dan X dinyatakan meter T dinyatakan detik ternyataan yang benar adalah bagaimana oke ini persamaan ini sebenarnya sama dengan seperti ini ya 0,08 adalah amplitude sin omega omeganya adalah 10 oh sorry omega itu yang nempel T ya jadi 8 V ya ini omega 3 kemudian K itu yang nempel di X 10 V ya nah rumus kecepatan secara umum ya cepat gelombang cepat gelombang adalah omega per K omeganya yang ini 8 V K nya adalah 10 V 8 V per 10 V adalah 8 per 10 0,8 jadi pernyataan yang atas ini benar kemudian nomor 2 frekuensi gelombang 4 Hertz ya frekuensi ini sebenarnya omega itu 2PF maka kalau kita ubah F sama dengan omega per 2P ya omega per 2P omeganya 8 V ini dan per 2 V ya 8 per 2 sama dengan 4 4 Hertz nah ini kalau tadi nomor 1 benar pasti nomor 3 benar ya nomor 1 salah nomor 3 pasti salah karena hubungan 1 dan 3 itu di jawaban selalu nempel kalau jawaban A itu kan 1,2,3 benar jawaban B itu 1 dan 3 maka 1 dan 3 ini punya kekerabatan 1 benar 3 pasti benar 1 salah 3 salah atau kebalikannya 3 benar 1 benar 1 benar 3 salah 1 salah jadi kalau teknik mengerjakan soal ini cek aja diantara 1 dan 3 dulu ya baru kemudian keempat oke ya 1 benar 3 benar kita lihat lambda itu adalah 2 V per K betul jadi K itu 2 V per lambda K itu bilangan gelombang ya nah ini yang 10 V maka lambda 2 V per 10 2 per 10 sama dengan 0,2 meter 1,2,3 benar kalau 1,2,3 benar yang benar 1,2,3 berarti jawabannya A tapi kita cek 4 apakah 4 itu salah ya pada X 10 meter T 100 second adalah nah kita masukkan aja nilai X 10 meter disini jadi 100 ya kan 100 V ya kemudian T 100 second 8 x 100 800 V ya artinya ini 0,08 sin 100 V min 800 V 0,008 sin min 700 V nah kalau ingat kalian ingat kalau grafik sin berapapun sin V ya berapapun V ya 1 V 2 V 3 V asalkan dia bilangan bulat positif ataupun negatif maka nilainya adalah 0 ya maka 0,008 x 0 hasilnya 0 ya dia bilang disini 0,004 ya ini salah ini asumsi untuk sin disini nilainya setengah ya tapi ini kan bukan setengah ya maka ini 0 jadi 4 ini pernyataan yang salah 1,2,3 berarti jawabannya adalah yang A ya oke oke mudah-mudahan bisa dipahami bisa dimengerti jangan lupa tekan tombol subscribe ya oke kembali model pernyataan 1,2,3, dan 4 ya dan ini dikaitkan dengan soal termodinamika nomor 36 ada grafik hubungan antara P dan V P dalam sumbu Y dan V dalam sumbu X ya proses yang terjadi A, B, C, D, A nah ini harusnya ada tanda panah ya mungkin terlewat nih prosesnya A, B, C, D, A atau A bisa jadi mungkin dibalik ya berlawan arah jarum jam B, A oh maaf B, A A, D, dan C oke oke kita lihat pernyataan yang benar adalah siklus dari sebuah mesin karno ditunjukkan seperti gambar di atas ya pernyataan yang benar adalah apa proses B, C adalah adiabatik B, C adiabatik temperatur gas A, D adalah sama A dan D isohorik eh sorry isothermik bukan ya ini coba kita lihat pada proses D, A energi dalam gas makin kecil energi dalam gas makin kecil oh iya betul betul ini ada nilai yang kurang selain tanda panah ya jadi di titik C dan D ini tidak ada angka berapa ya 3, 5 kalau tambah 2 7 tapi enggak tahu juga bisa jadi 8 oke ini dalam jawab begini ya soalnya terdapat data yang tidak ada P dan V di C dan D namun untuk pernyataan 4 bisa kita tulis bahwa W sama dengan P delta V ya kalau kalau proses AB ya ini udah jelas-jelas gampang ya tinggal P delta V P nya adalah 4 kali 10 pangkat 5 dan delta V nya 5 kurang 3 ya dapatlah 8 kali 10 pangkat 2 jul makanya ini benar kemudian apabila pernyataan 2 dan 3 nah ini yang tadi Bapak racu ya saling berlawanan jika pernyataan 2 benar maka proses isotermik iya itu yang tadi Bapak bilang ya isotermik ya ketika suhu nya sama pada proses isotermik energi dalam konstan sehingga pernyataan 3 salah bukan kecil tapi membesar ya proses dia energi dalam makin besar ya dengan demikian jawaban yang mungkin benar hanya pernyataan 4 saja hanya 4 saja tapi pada keadaan ini C dan D kita tidak tahu berapa nilainya ya seperti itu oke mudah-mudahan bisa dipahami ya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kita lihat soal berikutnya oh 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 udah selesai ternyata ya oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya tekan tombol subscribe dan berikan komentar jika ada yang merasa aneh ya oke sampai ketemu di video-video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih